Baiklah kita masuk ke prinsip dualitas ya Prinsip dualitas itu kan sebenarnya adalah dua konsep yang berbeda gitu kan Namun dapat saling dipertukarkan ya Dan tetap memberikan jawabannya benar Nah contohnya seperti ini nih Nah tentang kemudi mobil gitu ya Kalau di Amerika kemudi mobilnya itu di sebelah kiri depan gitu kan Kalau Indonesia sebelah kanan depan Nah karena perbedaan kemudi ini sehingga peraturannya menjadi berbeda gitu Namun ketika kita ingin pertukarkan sehingga aturan-aturan lainnya harus diikutin Nah contohnya nih di Amerika Amerika karena kemudi mobilnya di kiri depan Maka ya disini mobilnya harus berjalan di sebelah kanan gitu kan Selain Indonesia karena kemudi mobilnya di sebelah kanan Dia harus mobil itu berjalan di sebelah kiri jalan gitu kan Kemudian Amerika karena kemudi mobilnya di arah kiri Maka lajur kiri itu untuk mendalui gitu ya Di Amerika ya di Amerika karena kemudi mobilnya di sebelah kiri Maka mobilnya boleh belok kanan boleh langsung gitu ya Jadi kalau lampu menyala mobilnya boleh belok kanan langsung Tapi di Indonesia kalau lampu menyala yang kekiri boleh langsung gitu kan Nah prinsip dualistas di atas itu Itu adalah konsep kiri dan kanan itu bisa dipertukarkan sebenarnya di kedua negara tersebut Kalau misalnya ya di Amerika mau kita bikin kemudinya itu di kanan depan Maka aturan-aturan yang ada di Indonesia itu harus berlaku di Amerika selera Begitu juga kalau di Indonesia ingin kemudinya di sebelah kiri depan Berarti aturan-aturan yang ada di Amerika itu harus berlaku juga di Indonesia Seperti itu ya ilustrasinya Nah kemudian berarti kalau begitu misalnya S adalah suatu kesamaan atau identiti ya Yang melibatkan himpunan dan operasi-operasi seperti operasi gabungan ya Operasi irisan dan komplement Maka S bintang itu diperoleh dengan S dengan cara mengganti ya Union ganti irisan Irisan ganti union Himpunan bulangan kosong akan diganti dengan universalnya Universalnya akan diganti dengan himpunan kosongnya Sedangkan Kompomen dibiarkan seperti semula Maka kesamaan S bintang juga benar Yang disebut dual dari kesamaan S Nah apa sih yang disebut dengan dualitas ya Nah sekarang kita perhatikan Oke tabel dualitas berikut ini ya Jadi untuk hukum identititas ya A gabungan himpunan kosong sama dengan A Ini dualnya malah A irisan ya dari universal sama dengan A Gitu Untuk hukum nul ya Jadi A irisan himpunan kosong sama dengan universal Masa malah dualnya adalah A gabungan universal sama dengan I Kemudian A gabungan A komplement hasilnya adalah U Kemudian ini dualnya kebalikannya berarti A Irisan A komplement sama dengan B Hukum identititasnya A gabungan A sama dengan A Dualnya A irisan A sama dengan A Hukum penyerapan seperti ini ya Jadi A gabungan dalam kurung A irisan B Nanti hasilnya adalah A Kemudian dualnya adalah A irisan Dalam kurung A gabungan B sama dengan A Gitu ya Jadi kebalikannya ya dualnya ini Kemudian hukum komutatif A gabungan B sama dengan B gabungan A Dualnya A irisan B sama dengan B irisan A Gitu ya Kemudian hukum asosiatif seperti ini ya Ini hukum asosiatifnya dualnya kebalikannya Ya irisan jadi tadi ya dia union menjadi irisan ya Hukum distributif begini ya A gabungan B irisan C sama dengan A gabungan B irisan A gabungan C ya A dualnya A irisan dalam kurung B gabungan C sama dengan A irisan B gabungan A irisan C Kemudian hukum demorgen A gabungan B komplemen Tanda garis atas yang panjang Ini sama dengan A komplemen irisan B komplemen Dualnya A irisan B komplemen sama dengan A komplemen Jadi dengan B komplemen Hukum 0 garis miring 1 berarti komplemen dari bilangan Komplemen dari himpunan bilangan kosong Apa namanya himpunan kosong adalah universal Dualnya adalah himpunan dari universal Itu adalah himpunan bilangan atau himpunan kosong Oke kita lanjut Contohnya tunjukkan ya untuk sembarang A dan B berlaku A gabungan A irisan B berlaku sama dengan A gabungan B Dan A gabungan dalam A irisan dalam kurung A gabungan B sama dengan A irisan B A gabungan A irisan B Jadi nanti kan begini ya A gabungan A gitu kan Irisan Irisan ya Irisan ya Oke A irisan A gabungan B Ini disebut dengan hukum distributif ya Kemudian ya kita tahu A gabungan A itu adalah A ya kan Irisan dalam kurung A gabungan B Oke Kemudian dengan hukum komplemen nanti berlaku bawasannya ya Nanti ya ini dikalikan ini A irisan A A irisan B A irisan A kan A Berarti A gabungan B Adalah hasilnya seperti ini Nah ternyata ya Akan menghasilkan dualnya Nah dualnya sebagai berikut Satu kan A irisan A gabungan B sama dengan A irisan A Jadi ini satu kali ini gitu kan Gabung ini gabung gitu kan Dalam kurung A irisan B gitu kan Nah A irisan A itu adalah himpunan kosong gitu ya A irisan A itu adalah himpunan kosong Dijabung A irisan B Ya Himpunan kosong dijabung dengan A irisan B A irisan B Oke Oke Sampai jumpa